ini dia penyakit yang ada di kelapa sawit mati pucuk namanya dan apalagi penyakitnya pak rayap nanti kita lihat satu minggu ke depan bagaimana setelah diaplikasikan agen hayati ini dia nampak ya ada ulat-ulatnya semut juga banyak oke langsung saja diaplikasikan oleh pak hombing satu minggu ke depan nanti kita akan datang lagi untuk melihat perkembangan setelah diaplikasikan agen hayati jadi untuk pengaplikasian agen hayati untuk penyakit mati pucuk kita harus siram semuanya mulai dari merata mulai dari ujung semuanya ya kena karena enggak ada semprot makanya kita gunakan oh maku-maku gini cangkir enggak ada semprot tapi alangkah baiknya kita menggunakan semprot ya Bapak Ibu ya semprot jadi ini kita manual untuk sementara karena kebetulan semprot tidak ada disini jadi untuk testimoninya untuk praktek langsung bersama Pak Marbun kita lakukan manual dulu oke semoga hasilnya maksimal minggu depan salam sinerji goberkah goberkah noribah oke salam sinerji goberkah noribah jadi saat ini kita berada di lahan CU tiga minggu yang lalu kita sudah mengaplikasikan agen hayati pembasmi hama jadi disini ini tiga minggu yang lalu ini tidak ada mati pucuk namanya jadi sekarang setelah kita aplikasikan satu kali agen hayati sudah bisa kelihatan nih perbandingannya ya nanti saya buat perbandingan nanti ya video yang sebelum menggunakan agen hayati dan sesudah nah ini dia hasil setelah tiga minggu bisa dilihat ya bisa dilihat sudah sembuh nah ini bisa dijelaskan Pak hombing tiga minggu yang lalu sewaktu kita pengaplikasian pertama sekali ya sebelum kita aplikasikan agen hayati hari itu pucuknya segini rusak rusak ini tidak ada jadi setelah nyari kami survei sudah sudah ganti pucuk baru sudah sehat sudah sehat oke sudah sembuh ada buktinya gitu oke jadi apa motivasinya Pak Deddy buat masyarakat di seluruh Indonesia oke salam sinergi go berkah noriba lahan subur petani makmur oke buat petani seluruh Indonesia jujur ya secara pribadi nih saya sebenarnya untuk di awal belum percaya sebenarnya untuk agen hayati ataupun yang sudah kita namakan dengan eco plane protector jadi setelah saya melihat testimoni dari Ibu Fitriani Sitanggang dan Pak Amar Syombing saya benar-benar sangat senang dasyat luar biasa artinya satu kali aplikasi eco hayati aja eco plane protector ini dia hasilnya dasyat luar biasa terjadi perubahan yang sangat luar biasa keluar pucuk muda ya jadi buat seluruh petani di Indonesia jangan ragu untuk menggunakan eco plane protector oke oke buat para petani di seluruh Indonesia ya mari segera hijrah ke pupuk organik eco farming super aktif dan pembas mie hama organik juga agen hayati tanah subur petani makmur oke selamat menikmati selamat menikmati